Jumpa lagi dengan saya, Emir Widya, di Emir Widya Channel. Salam sound profesional Indonesia. Pemirsa pasti banyak yang penasaran, kita pakai kamera apa? Saya pakai ini, namanya kamera PTZ, bisa gerak sendiri, bisa muter-muter. Dan ini Pak Supri tadi yang mengoperasikannya, nah seperti ini. Jadi ini bisa sangat praktis bagi setiap pemirsa yang perlu video. Jadi kalau siapa tahu ada live, operatornya tidak bisa banyak jumlahnya. Kalau zaman dulu kan satu kamera ini harus dipegang satu orang, tidak. Kalau ini kita bisa berapa Pak Supri? Empat kamera, satu operator. Bayangkan, empat kamera, satu operator. Jadi tidak perlu banyak-banyak orang, cukup satu kamera ini saja. Maaf, satu alat untuk kontrolernya. Dan empat kamera bisa dikontrol. Kebetulan coba, saya lihat remote-nya Pak Supri. Eh, remote-nya kayak remote TV ternyata. Saya kira Pak Supri tadi lagi mainan TV, ternyata lagi mainan kamera nih. Ini kamera PTZ. Kalau tanya harga, ini barang-barang seperti ini memang sedikit agak mahal. Dan nanti pemirsa boleh saya akan ajarkan, hari ini kita pakai koneksinya. Ini ada MI ya Pak Supri ya? Tapi di sini ada koneksi SDI. Oh iya, sorry. Ini boleh saya putar nih. Tidak mati kan? Ya, coba Pak Supri bisa Zoom. Ini yang tadi kita pakai buat live YouTube maupun Zoom meeting. Ini pakai HDMI. Kemudian ini SDI ya. Betul kan Pak Supri? Nah yang ini saya suka lupa nih namanya apa? NDI. NDI itu plus kalau kita pakai remote, bisa pakai kabelan. Betul. Ini untuk buat bawa videonya, plus kontrolnya dia juga. Kontrolnya dia juga bisa lewat kabelan ini. Atau yang ini dua. Atau pakai yang atas itu. Yang atas ini. RS422. Oke. Jadi bisa lewat kabel LAN. Ini nggak harus cat 5 kan? Cat 6 nggak harus? Bisa. Cat 6 atau cat 5. Cat 5 bisa. Cuma mungkin bandwidthnya agak kurang kali. Kalau dipakai kerja agak berat mungkin. Kalau pakai cat 5. Sebentar lagi cat 7. Jadi ini sudah sangat canggih sekali. Dan bayangkan empat ini bisa dioperasikan oleh satu orang. Nggak perlu empat orang. Jadi kita bisa melihat bahwa teknologi itu loncatnya demikian jauh. Konten yang saya buat sekarang pakai kamera handphone saya. Sudah lihat kan pemirsa handphone saya seperti apa? Bukan handphonenya yang mahal. Tapi pemikirannya ini yang mahal. Kreatifnya ini yang mahal. Membuat ini bisa jadi seperti yang pemirsa lihat. Jadi kalau orang lain bikin konten prank. Saya bikin kontennya setengah mati. Untung rambut saya nggak rontok semua. Baik. Demikian pemirsa. Terima kasih. Salam Sound Professional Indonesia.